Teman yang memang mengetahui berapa lama prosesnya tersebut ditetapkan gitu Bapak. Karena tahunya masyarakat kan meroyi mawar. Nah itu yang model meroyi itu yang harus dilupah kita semua. Kita wajib mensosialisasikan hal tersebut. Jadi harus proaktif. Dari masyarakat maupun dari PPAT yang petugas PPAT itu proaktif menyimak E-BBATB sampai di mana. Jadi kalau misalkan tadi belum tanda terima itu kan tanda terima di pelayanan. Belum tentu kelengkapan dan seterusnya itu sudah lengkap. Kalau sudah lengkap otomatis langsung di penetapan. Di penetapan itu setelah dikutuskan di upload juga. Dan itu kalau misalkan itu langsung dibayar. Ya kebanyakan ini yang tidak setuju tetapi yang langsung mengajukan mediasi. Yang lamanya di situ itu. Kalau setelah mediasi di berapa di hari itu juga sudah di upload untuk disampaikan letak. Pertanyaan PPAT ini bahwa status pending itu berarti ada kekurangan administrasi yang harus ditemui. Dan itu yang aktif adalah dari yang setelah mediasi yang melaksanakan proses upload data. Di sini biasanya karena mungkin banyak pemohon yang melalui setelah mediasi yang bersangkutan itu harus dilayani. Yang kemungkinan keempatan untuk mengecek data yang sudah di upload. Sehingga ini yang perlu dilengkapi. Akhirnya sampai sekarang ini dikutuskan tetap masih belum bisa ikan tidak lanjut. Yang berhormat. Sempat Pak Ali Yusrat ketemu sama saya menanggalkan kaitannya bekas tersebut. Kemudian saya jawab Pak sesuai data mekanisme dan besoknya bahwa itu adalah sistem portland. Kenapa kami tidak bisa memberikan penjelasan alasan PENG itu? Karena ini saya belum perso. Belum perso dan kami punya kewajiban menjaga kerahasiaan wajib pajak. Ketika tidak ada kuasa hukum atau apapun terhadap kami menanyakan pendaftaran validasi BPA-TP tersebut. Maka kami arahkan ke BPA. Kenapa ke BPA-TP? Karena upload data itu melalui pintu BPA-TP. Komunikasi kami kepada BPA-TP. Wajib pajak dapat berkomunikasi kepada kami atau kuasa hukumnya kepada kami apabila ada surat kuasa hukum. Seperti halnya Nyoseu Pak Haji Rianto. Datang ke kami didampingi oleh Pak Dabdud. Pak Dabdud menyampaikan kaitannya dengan proses pendaftaran validasi BPA-TP milik Pak Lipowo. Di sana disampaikan kaitannya dengan pendaftaran validasi BPA-TP. Kami sudah diskusi panjang lebar kaitannya dengan pendaftaran Pak Lipowo didampingi oleh Pak Dabd. Di mana dalam kami melaksanakan tugas sesuai prosedur dan ketentuan yang berlaku. Sehingga kami sebelum menetapkan atau ditetapkan, kami sudah melakukan seperti apa yang disampaikan oleh Pak Turi bahwa kami punya kewenangan. Dan diberikan hak untuk memverifikasi data tersebut. Baik itu objeknya. Itu alamatnya Margo Mulyo Tayu. Margo Mulyo Tayu. Namanya jelas. Saya kasih nomor kontak. Kemudian PPAT-nya jelas. Notaris Sugiardi yang kantornya sebelah utara CPM. Sebenarnya data itu banyak. Data itu banyak. Mungkin dari masyarakat pati yang ingin menyampaikan keluahannya terkait bidang ke BPKT. Mumpung dari Bapak Bukai Bukai BPKT berkenan untuk tatap muka di Jepang kantor. Tentu oleh Pak. Yaitu dengan nama wajib pajak Sri Haryati CS. Karena waris letak objek pajaknya ada di Semerak, Kecamatan Margo Yosok. Dimana dalam pendaftaran validasi PPAT sebut ditetapkan tanggal 31 Januari. Selamat siang, Pak. Ini saya klarifikasi. Yang dimaksud jenengan itu adalah berkasih. Karena waktu jenengan ke sini, itu saya dan Pak Arief yang ngajepi. Watengge, bukan Tayu. Tapi berkasih itu di Desa Semerak, Kecamatan Margo Yosok. Dengan luas 19.990 meter persegi. Dengan nilai yang diajukan itu bukan 166, tetapi 150. Watengge, bukan dari Tayu. Ini waris. Bukan jual beri. Jadi sebaiknya nanti dari DPKT yang ditugaskan ke Sugiartis siapa? Hari ini? Saya. Oke. Karena waktu itu saya ada. Iya, nanti di tolong tugaskan, Pak. Jadi untuk klarifikasi, nanti bawa polisi untuk saksi. Munggo. Ya, ya. Terima kasih, Pak. Ijin, Pak. Ini yang tahu persis kondisi.